Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Setelah sebelumnya ada informasi Dari The Sun Lalu juga dari David Ornstein Dari The Athletic yang gua Bikin kontennya ya Mengenai penjualan Manchester United Yang dikabarkan The Sun mengatakan akan selesai Di bulan Oktober, Seja Sim dari Qatar Yang akan menjadi pemenangnya Lalu David Ornstein dari The Athletic mengatakan Besar kemungkinan setelah Periode transfer selesai Maka fokus Ini akan kembali Ke penjualan Manchester United dan dikabarkan Akan selesai Jadi ada spekulasi ya kan Di bulan Oktober Nah Setelah itu cukup rame Banyak Apa ya Banyak informasi Disana dan disini Gua mulai dulu dari Daily Mail Ini mengangkat kalau Proses takeover Manchester United Ini masih belum jelas Masih berlangsung Dengan pembicaraan juga Masih terus berlangsung Dan sebenarnya Harapan untuk Hal ini akan selesai sebelum Akhir tahun Ini disebut sebagai sesuatu yang Optimis ya Pendapat seperti itu Jadi kan kalau kita Apa namanya Sering mengkategorikan Ada pendapat yang Pesimis Optimis Dan biasa saja Tapi harapan kalau bisa selesai Sebelum akhir tahun Ini disebut Sebagai pendapat yang Optimis Disebutkan kalau Awal bulan ya Ya Ada pertemuan Dengan beberapa grup Terkait dengan Full sale Atau partial investment Apakah penjualan secara penuh Atau Investasi secara Secara sebagian Ini ada Koresponden Dari berita olahraga Ya Disebut Namanya adalah Keegan Dari Daily Mail Ini mengatakan kalau Pagi ini Saya diberitahu Kalau belum ada Pergerakan yang jelas Dari Kabar terakhir Yang dikatakan Kalau negosiasi ini Masih terus berlangsung Dengan beberapa Pihak yang tertarik Dan kita Masih Artinya Belum ada Siapa pihak yang Menang ya Di dalam proses penawaran Manchester United ini Ketika ditanya Apakah akan dijual Tahun ini Keegan Mike Keegan ini ya Mengatakan kalau Harapan itu Merupakan harapan Yang agak optimis Jadi Masih belum pasti Ini ya Menurut Mike Keegan Rain Group Sekarang ini Berusaha Untuk menjembatani Gap Karena memang Dari harga Yang diminta oleh Glazer Dan yang Diajukan oleh Qatar Maupun dengan Surgeon Radcliffe Ini kan ada perbedaan Dan Rain Group Sekarang ini Sedang bekerja Untuk menjembatani Perbedaan tersebut Hal-hal Juga bisa Berubah secara Cepat Tapi Dari informasi Yang saya dapatkan Indikasi Kalau penjualan ini Akan segera Selesai Ini masih Belum ada Artinya masih Belum bisa selesai Secara cepat Ya Dan ini Artinya juga Sampai dengan Tahap ini Masih Belum ada Penawaran yang Diterima Dan masih Ada proses-proses Juga Yang masih Berlangsung Dengan Data-data Tersebut Ya termasuk Proses dengan Pemilik Premier League Direktur-direkturnya Dan lain-lainnya Dan dengan Informasi tersebut Mike Keegan Mengatakan Kalau Harapan Bahwa proses Penjualan Manchester United Akan selesai Sebelum Tahun ini Berakhir Ini Sepertinya Agak Optimis Ya Masih Sama Di artikel lainnya Dari Mike Keegan Dari Daily Mail Intinya Masih Negosiasi Masih terus berlanjut Antara Seh Jasim Dan juga Serjin Ratcliffe Belum ada Pemenang Yang Jelas Walaupun Tentu saja Pihak dari Seh Jasim Ini Dinilai Punya Peluang Yang Besar Karena Dia ini Ingin Menguasai 100% Saham Sekaligus Tapi Dari pihak Serjin Ratcliffe Ini juga Ada Potensi Masalah Mengenai Struktur Karena kan Yang dia beli Ini hanya Saham dari Glazer Nah bagaimana Nasib Saham-saham Yang tidak Atau bukan Milik Glazer Ini kan Masih harus Diperjelas Dan Ini Membuat Permasalahan Ini Atau Statusnya Bisa jadi Komplikated Bisa jadi Rumit Sehingga Kejelasan Dari sisi Investor Ini lebih jelas Artinya Investor Adalah Pemegang Saham Gue Ingin Ngopi Dulu Bismillah Cafe Sulhekul Ini Di Videonya Oke Gue akan Putar Dan Sekaligus Gue ingin Artikan ya Saya Jasim Masih ingin Membeli Manchester United 5 Milyard Dan Penawarannya Masih berada Di atas Meja Dan 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 Proses ini Sekadang Macet Saat ini Proses penjualan Dan ini Menimbulkan Kekhawatiran Dari pihak Qatar Kalau Apakah Glazer Akan menjual Manchester United Atau tidak ya Saya Jasim Sudah melakukan 5 kali Penawaran Dan Terakhir 11 Pekan Yang lalu Di tanggal 7 Juni Sekitar 5 Milyard Pounds Itu Tawaran Bebas Hutang Dan Dia ingin Membeli 100% Saat Manchester United Mengeluarkan Manchester United Dari Hutang Membangun Old Trafford Membangun Carrington Infrastruktur Lain Juga Akan Di Investasikan Tapi Ini Tergantung Dari Glazer Dan Sejasi Masih Belum Mendapatkan Jawabannya Kenapa Ini Lama Keputusannya Banyak Orang Yang Terlibat Di Proses Penjualan Ini Percaya Kalau Glazer Tidak Seutuhnya Komit Untuk Menjual Manchester United Anggota Keluarga Ada yang Ingin Menjual Ada yang Tidak Ingin Menjual Ada kabar Hari ini Kalau Pihak Dari Qatar Sangat Dekat Untuk Membeli Manchester United Tentu Saja Ini Sangat Bahagia Kabar Yang Bagus Kalau Itu Merupakan Kabar Yang Sebenarnya Tapi Ya Masih Belum Tapi Qatar Ini Masih Belum Teryakinkan Kalau Glazer Akan Menjual Manchester United Nah Seja Sim Bukan Satu-satunya Pihak Yang Ingin Membeli Manchester United Ada Sergin Ratcliffe Juga Walaupun Dia Hanya Ingin Membeli 60% Saja Kepemilikan Sergin Ratcliffe Ini Dan Ada Beberapa Pihak Lain Juga Yang Ingin Melakukan Investasi Ke Manchester United Glazer Memiliki Banyak Pilihan Tapi Belum Ada Keputusan Secara Publik Yang Diungkapkan Mereka Ingin Dari Awal Ingin Mengatakan Sudah Pernah Mengatakan Dari Awal Bahwa Glazer Ini Ingin Membawa Investasi Yang Baru Ke Manchester United Dan Ini Juga Bisa Berarti Penjualan Nah Itu Dia Kabar Dari Sky Jadi Menarik Ini Masih Belum Pasti Kabarnya Simpang Siur Lagi Seperti Biasa Sepakat Gue Ini Mengesalkan Ini Menyebalkan Ini Sudah Terlalu Lama Ini Hampir Setahun Dengan Fluktuasi Dinamika Yang Naik Turun Sangat Menarik Dan Ini Terjadi Sebelum Demo Yang Direncanakan Akan Dilakukan Oleh Fans Manchester United Ketika Menghadapi Nottingham Forest Di Old Trafford Tapi Bagaimana Gue Melihat Hal Ini Ya Inilah Buah Dari Tidak Transparannya Tidak Terbukanya Informasi Penjualan Dari Klub Ke Supporter Ke Fans Publik Sehingga Menimbulkan Simpansiur Seperti Ini Kalau Seandainya Ada Satu Pintu Yang Jelas Informasi Dari Klub Dalam Memberikan Update Tidak Perlu Detail Tapi Paling Tidak Dalam Periode Tertentu Memberikan Kabar Sampai Dimana Statusnya Ini Kan Lebih Jelas Nah Sekarang Ini Karena Tidak Adanya Satu Pintu Tersebut Maka Kabar Yang Terjadi Juga Simpang Siur Glazer Sendiri Menurut Gue Dalam Posisi Yang Sulit Kalau Dia Tidak Melepas Manchester United Manchester United Dibeli Dengan Hutang Ketika Sebelum Glazer Masuk Manchester United Bebas Hutang Setelah Glazer Masuk Langsung Dia Membeli Manchester United Dengan Hutang Dan Hutang Itu Langsung Dibebankan Ke Klub Dan Bahkan Sampai Dengan Saat Ini Manchester United Sekali Lagi Yang Sebelum Glazer Datang Ini Bebas Hutang Saat Ini Jumlah Hutangnya Sudah Sangat Besar Sekali Bahkan Hampir Menyentuh 1 Milyard Sekitaran Segitunya Dan Tentu Saja Ada Bunga Hutang Yang Harus Dibayar Dan Ini Sangat Mempengaruhi Keadaan Klub Infrastruktur Yang Jauh Stadion Yang Terbengkalai Kalau Gue Bandingkan Dengan Stadion Klub Lainnya Di Eropa Mengenai Investasi Di Klub Berupa Pemain Juga Ada Kabar Dari Cafe Soal Kul Juga Di Video Yang Lainnya Mengatakan Kalau Ada Banyak Pemain Pihak Dari Pemain Yang Ketika Mendengar Ditawar Atau Didekati Oleh Manchester United Ini Ragu-ragu Untuk Datang Kenapa Karena Status Dari Klub Tidak Jelas Banyak Dari Agen Pemain Tersebut Pemain Pemain Masukan Kepada Sang Pemain Apakah Datang Ke Manchester United Atau Tidak Karena Belum Pastinya Situasi Di Manchester United Ini Bisa Berpengaruh Ke Masa Depannya Karena Manajemen Klub Sangat Mungkin Akan Berubah Kalau Ada Pembeli Yang Masuk Lalu Juga Banyak Hal Yang Akan Sangat Berpengaruh Nah Balik Lagi Saat Ini Ada Dua Informasi Kalau Menurut Gue Secara Sudah Terlampau Cukup Banyak Versinya Tapi Balik Lagi Gue Ungkapkan Menurut Gue Tetap Percaya Manchester United Akan Dijual Dan Kemungkinan Besar Akan Ke Katar Bagaimana Prosesnya Kapan Akan Terjadinya Kita Ikuti Saja Ada Simpang Siur Yang Mengatakan Kalau Belum Ada Pemenang Yang Definitif Akhir Tahun Nampaknya Masih Kecil Kemungkinan Tapi Ada Informasi Oktober Yang Disebutkan Bahkan Sebelumnya November Ya Sudah Kita Ikuti Saja Ini Merupakan Salah Satu Dinamika Penjualan Klub Terbesar Di Dunia Bahkan Harganya Disebutkan Memecahkan Rekor Klub Olahraga Tapi Balik lagi Apakah Glazer Akan Menjual Gue Ulangi Kenapa Gue Percaya Karena Glazer Akan Menjual Karena Intinya Situasi Tidak Menguntungkan Kalau Glazer Terus Memegang Manchester Utang Semakin Tinggi Kewajiban Juga Semakin Besar Belum Lagi Pergerakan Supporter Gue Membayangkan Kalau Seandainya Glazer Mengumumkan Tidak Jadi Jual Manchester United Pihak Fans Yang Marah Menurut Gue Akan Sangat Luar Biasa Terutama Di Old Trafford Dan Gue Tidak Bisa Membayangkan Apa Yang Terjadi Mungkin Hal Yang Yang Mungkin Kita Tidak Pernah Bayangkan Sebelumnya Mudah Kemudahan Tidak Chaos Yang Besar Dan Hal Merusak Yang Lain Lain Tapi Menurut Gue Peluang Kesana Juga Ada Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Bagus Bukan Sesuatu Yang Sehat Tawaran Dari Qatar Menurut Gue Sangat Jelas Sangat Konkret Belum Tentu Glazer Akan Mendapatkan Hal Seperti Ini Tahun Depan Dua Tahun Lagi Apalagi Musim-musim Mendatang Kalau Seandainya Mereka Tidak Jual Belum Lagi Kredibilitas Mereka Di Dunia Bisnis Pastinya Akan Turun Karena Dianggap Bisa Jadi Tidak Bisa Dipegang Tidak Bisa Dipercaya Lebih Suka Mempermainkan Dan Lain Banyak Hal Negatif Yang Mereka Dapatkan Sehingga Kita Lihat Saja Mudah Kenapa Proses Ini Lambat Disebutkan Oleh Sky Tadi Karena Tarik Ulur Keluarga Glazer Juga Masih Belum Jelas Ada Pihak Yang Setuju Untuk Dijual Ada Yang Masih Ragu Ragu Dan Lain Lain Tapi Gak Tau Kalau Menurut Gue Sebenarnya Sudah Menuju Mungkin Beberapa Proses Administrasi Kalau Kita Lihat Dari Kabar Sebelumnya Bagaimana Pihak Seja Seja Sudah Terdaftar Menjadi Perusahaan Di UK Di Inggris Dan Banyak Langkah Langkah Lain Menurut Gue Yang Bisa Jadi Sebenarnya Di Belakang Layar Ini Sudah Berproses Tapi Memang Pihak Yang berkaitan Menutup Informasi Dan Ini Sebenarnya Gue Sayangkan Tapi Kita Lihat Saja Gue Hanya Menyampaikan Seperti Komitmen Gue Di Football United Kalau Ada Informasi Mengenai Penjualan Sedikit Apapun Akan Gue Update Ke Sobat Football United Dimanapun Oh Ya Bagi Sobat Football United Video Gue Kolaborasi Dengan Bang Pet Dan Bang Fu Di Poros Halang Langsung Cus Disitu Kita Berbicara Seru Fun Sobat Football United Banyak Yang Menanyakan Bisa Langsung Cus Ke Poros Halang Video Terbaru Gue Dengan Bang Patrick Dan Bang Fu Jangan Lupa Langsung Ke Sana Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Shulat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Personal B ?! Solt Solt Solt